Rabbi Najini Minal kaumir zalimin Ya Allah ya Tuhanku Selamatkanlah aku Dari kaum yang hendak Menzalimi aku Kita baca doa ini Orang gak bisa zalimin nanti Karena doanya ada di Quran Doanya diberitakan oleh Allah subhanahu Dan Allah akan mengijabah yang menggunakan doa Doa kalau udah ada di Quran Itu doa derajatnya nomor satu Nomor satu paling afdal itu Lagi di ancung Yang banyak bacanya Doanya Nabi Musa Yang diberitakan oleh Allah Untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Antum pakai doa ini Dalam keadaan sulit Antum selamat insyaAllah Ya salam MashaAllah Alhamdulillah 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 Surah Alhamdulillah 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 Ini perintah dari kerajaan Belum sampai ke prajurit Kan ini Orang dalam kerajaan Yang segera keluar mengejar Nabi Musa Sebelum perintah itu turun Dari kerajaan Kepada seluruh prajurit di Mesir Fakrut keluar Ada aja Jalan Allah SWT Untuk Untuk membela Keseramatan Nabi Musa Alayhi salatu Sekiranya para hadirin dan hadirat Rahimakumullah Fakharaja minha Khaifayyatarakab Fakharaja minha Maka keluarlah Nabi Musa Alayhi salatu Dari kota tersebut Arti kota Memphis di Mesir Khaifayyatarakab Dengan rasa khawatir Menunggu-nunggu Sambil Apa namanya Mencari Pertolongan Allah SWT Untuk menyelamatkan dirinya Penuh kekhawatiran pada saat itu Keluarnya diam-diam Dan saat itu Nabi Musa Tidak tahu Dia muqmana Kalau dikatakan di dalam Tafsir Aifah khaaraja min Medina Mesir Min fawrih Ala wajahih La yahtadi ila tariq Wa la ya'rifuh Maka keluarlah Nabi Musa Alayhi salatu wasalam Dari Mesir Dari Mesir Dengan segera Dalam keadaan Dia belum mendapatkan petunjuk Menuju jalan yang dituju Dan dia tidak tahu Mau kemana ini Dalam kondisi seperti itu Beliau bermunajat kepada Allah SWT Nggak tahu Iya oke Ini sekarang mau keluar Ini gimana Disitu menunggu-nunggu disitu Menunggu petunjuk Allah ini Mau kemana saya Khaifan dalam keadaan Khawatir Khawatir tertangkap oleh prajurit Firaun Dan menunggu-nunggunya adalah Menunggu-nunggu Petunjuk ini mau kemana saya Maka beliau bermunajat kepada Allah Beliau berdoa kepada Allah SWT Wata'ala Khala Beliau berkata Ini yang disebut Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al-du'a silahul Mumin Doa itu Senjatanya orang beriman Ini orang kadang-kadang Menganggap senjatanya cuma ini Ini apa ini Jari ini Hulus aja Begitu gak ada Fulus Wah Mati ya Adakah yang begitu disini Gak datang Ya salam Bilang ya salam Begitu Senjatanya cuma duit Padahal senjata utama itu Doa Minta sama Allah Kenapa sih itu Doa Senjata orang beriman itu Doa Kalau kata Nabiullah Isha Alaihi wa sallatu wa sallam Seingat saya Beliau menyampaikan begini Titipkan Hartamu Kepada yang Tidak akan Menghilangkan Hartamu Maka sesungguhnya Orang yang punya Harta Apabila Harta itu Masih dalam Genggamannya Dia penuh Kekhawatiran Akan kehilangannya Apabila telah Dititipkan Kepada yang Maha Menjaga Maka dia tidak Khawatirkan lagi Kehilangan Akan hartanya Maksudnya Titipkan kepada Allah Dengan cara Diamalkan Masya Allah Mana orang Susih Karena sedekah Agak Adih Adih Pernah dengar Di kampung Mana Sedekah Susih Menjudi Mulu Susih Banyak Jadi kalau sedekah Mulu Hidupnya Berkah Barokah Beliau berdoa Ayo doanya Ucapin setelah saya Rabbi Najini Minal Kaum Zalimin Rabbi Najini Minal Qawm Zalimin Rabbi Najini Minal Qawm Zalimin Ya Allah Ya Tuhanku Selamatkanlah Aku Dari kaum Yang hendak Menzalimi Aku Nente Baca doa ini Orang gak bisa Zalimin Nente Karena doanya Ada di Quran Doanya Diberitakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Akan mengijabah Yang menggunakan Doa ini Doa kalau Udah ada di Quran Itu doa Derajatnya Nomor satu Kalimat doa Kalau sudah ada Di Al-Quran Itu Derajatnya Nomor satu Paling Afdol Wah Lagi di ancum Nente awas Nente awas Rabbi Najini Minal Kaum Yang banyak Bacanya Sampai Hilang Kekhawatiranmu Sampai Kamu Mendapatkan Petunjuk Ini kan Nente Lihat itu Ayat 21 Dalam keadaan Khawatir Dengan Ancaman Dan Pada saat itu Ya Tarak Juga Dalam keadaan Menunggu Nunggu Dengan penuh Kekhawatiran Pengen Mendapatkan Segera Petunjuk Jalan Keluarnya Baca itu Dan Musa Berkata Rabbi Najini Minal Qawmi Zalimi Ini doanya Nabi Musa Yang Diberitakan oleh Allah Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Antum Pakai doa ini Dalam keadaan Sulit Antum Selamat Insyaallah Ya Salam Masyaallah Luar biasa Rabbi Najini Minal Qawmi Zalimin Rabbi Najini Minal Qawmi Zalimin Kalau bisa Bahasa kita Mengucapkan itu Kalimat Hati Kalbumen Terjemahkan Rabbi Rabbi Wahid Tuhanku Allah Najini Selamatkan Aku Ya Allah Berikan Pertolongan Kepada Aku Ya Allah Selamatkan Aku Ya Allah Minal Qawmi Zalimin Dari Kaum Yang Zalim Langsung Nabi Musa Dapat Petunjuk Ayat 22 Walamma Tawajjah Tilqa Madian Dan Tatkala Ia Menghadap Yakni Menuju Jurusan Ke negeri Madian Dapat Petunjuk Dari Allah S.W.T Madian Madian Sama Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi Juga pada Saat itu Minta Petunjuk Kepada Allah S.W.T Dan Beliau Mendapatkan Petunjuk Untuk Segera Datang Ke Kemana Ke Al-Kahfi Al-Kahfi Minta Minta Petunjuk Disuruh Al-Kahfi Al-Kahfi Itu apa Goa Ukuran Sedang Jangan lupa Udah Sering Bahas Al-Kahfi Artinya Goa Ukuran Sedang Kalau Goa Ukuran Kecil Al-Ghar Kalau Goa Ukuran Besar Al-Magar Ya Salam Itu Goa Ada Tiga Al-Ghar Goa Kecil Al-Kahfi Al-Kahfi Goa Ukuran Sedang Al-Magar Goa Ukuran Besar Ya Salam Masya Allah Masya Allah Banyak Ya Salam Selamat Insya Allah Walamma Tawajjah Til Ka Madian Sekarang Pengen Menuju Negeri Madian Madian Dapat Petunjuknya Dari Allah Subhanallah Madian 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 Itu Negerinya Nabi Allah Suhaib Alayhi Salatu Wasalam Salah Satu Nabi Salah Seorang Nabi Yang Berasal Dari Bangsa Arab Menurut Hadis Yang Riwayatkan Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu Tal'anhu Beliau Bertanya Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam Tentang Nabi Yang Berasal Dari Bangsa Arab Yang Namanya Disebut Dalam Al-Quran Kata Rasulullah Hanya Empat Orang Nabi Dari Bangsa Arab Nabi Allah Hud Alayhi Salatu Wasalam Nabi Allah Salih Alayhi Salatu Wasalam Dan Nabi Maksudnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasabi Banyak Nabi Dari Bani Israel Kalau Sebelum Zaman Nabi Nuh Bani Adam Belum Ada Bangsa Bangsa Terjadinya Benua Benua Ini Di Dunia Setelah Banjir Besar Nabi Nuh Baru Ada Benua Benua Ada Bangsa Bangsa Dulu Billuga Al-Arabiyah Semua Dari Nabi Adam Sampai Nabi Nuh Alayhim Ala Nabina Afdal Assalamuala Sekarang Menuju Mana Madian 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 Itu Dimana Di Negeri Syam Di Negeri Syam Negeri Syam Sekarang Terpecah Menjadi Empat Negara Negara Apa Suria Yordania Palestina Libanon Oke Madian ini ada dimana Sekarang ada dimana Di negara mana Madian Yordania Di Yordan Pernah kesana Belum Insya Allah bisa berangkat Insya Allah bisa berangkat Disana Disana Kampungnya dulu yang pernah Diazabnya Kaum Nabi Lut Ada disana Terus sejarah Ashabul Kafi Ada disana Di Yordan Madian Ada di Yordan Bahkan ada sebagian Menganggap Kelahiran Nabi Isa Juga wilayahnya Di Yordania Walaupun ada sebagian Bilang di Bethlehem Ada banyak pendapat Ya Salam Bilang Ya Salam Insya Allah Bisa kesana Insya Allah Ziarah ke Kuburnya Nabi Allah Suhaib Naik ke atas Ke gunung Ziarah Kuburnya Nabi Allah Suhaib Alihissalatul Antum sekarang Saya usul ini Yang punya pulus Kalau pengen Jalan-jalan Sama keluarga Tidak usah Jalan-jalan ke tempat Yang tidak ada Sejarah Islamnya Buat kita Saya nambah ilmu Tidak datang ke sana Dia datangin tempat-tempat Yang ada nilai sejarah Islamnya Jadi anak-anak Punya kecintaan Terhadap Islam Ya Insya Allah Terutama Haji Umroh Terutama Beribadah Kesana Kalau tidak ada Ibadahnya Tidak usah lah Apalagi naik pesawat Iya kan Nekat Kalau kita ke tempat-tempat Niat maksiat Gimana tuh Di pesawat Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Allah Rahmatin kita Allah Selamatin kita Sampai Dapat petunjuk Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Madian Madian Nah Sekarang mau ke Madian Lewat mana Nggak ada Apa Zaman dulu Belum ada GPS Zaman dulu Belum ada Apa Internetnya Belum ada Apa namanya Ini tanda-tanda Ini loh Jurusan ini Belum ada Dan Nabi Musa Belum ada pengalaman Untuk keluar Sampai kejauh Begitu Madian itu Diperkirakan Dari Mesir Perjalanannya Kurang lebih Delapan hari Kurang lebih Jauh sekali Delapan hari Kalau dari Mesir Ini Kalau cara Jalannya Nabi Musa Delapan hari Kalau kita Sebulan Belum tentu Nyampe Nabi Musa Kan fisiknya Kuat Salah satu Mujizat Yang Allah Berikan kepadanya Fisiknya Kuat Jalan Olahraga Paling bagus Jalan Kaki Kurangin Olahraga Olahraga Abis itu Malam Malam Ngeri Pada main Bola Malam Malam Jaman dulu Tidak ada Dulu Main bola Malam Malam Olahraga Langkat Langkat Berat Malam Kurangin Kalau bisa Jangan Jalan Kaki Paling bagus Olahraga Ibadah Umroh Tawah Jalan Terus Saya Jalan 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 Paling bagus Saya kasih Idenya Bagus Saya Sampaikan Antum Kalau pengen Olahraga Cari Yang nilainya Ibadah Kalau Tidak ada Ibadahnya Sia-sia Belum tentu Jadi sehat Banyak orang Yang nanggap Sehat Blok Abis Olahraga Kan hati-hati Paling bagus Ini olahraga Ente Ente Jalan Subuh Ke masjid Jangan Pakai motor Ini orang Sekarang Manjak Luar biasa Masa Allah Rumahnya Dekat Oh Kayak Pengen Kempesin Itu Jangan Begitu Dikasih Kaki Dipakai Eh Ke masjid Jalan Kaki Jalan Bukan Haram Pakai motor Bukan Ente Masih Mampu Jalan Jalan Syukuri Nekmat Dari Allah Nabi Nabi Itu Suka Jalan Masuk Nabi Musa Masuk Nih Saya Omongan Saya Jalan Jalan Eh Subuh Ke masjid Apa Jalan Kaki Nggak Ngabisin Waktu Ente Udah Cukup Itulah Raka Terbaik Kalau Perlu Ente Cari Waktu Agak Panjangan Ini Subuh Jem Berapa Jem 5 Kurang Berapa Sekarang Jem 5 Kurang Berapa Tepatnya Kurang 20 Berarti Ente Jem 4 Jalan Kalau Jem Jalan Jalan Misalnya Rumah Ente Disini 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 Depan Disini Ini Itihat Ente Muter Dulu Lepas Nggak Pape Sambil Bersikir Satu langkah Diampunin Dosa Badan Sehat Pulangnya Cepat Arah Yang cepat Pulangnya Begitu Tekniknya Sodare Sodare Ada tetangga Ini Ada tetangga Ente Jalan Pakai Motor Sayang Nggak dipakai Yang Nggak dipakai Itu kaki Nggak dipakai Motor Sayang Nggak Apa Jalan Aman Kita Negeri Masya Allah Dan Udara Yang Antum Rasakan Itu Sambil Jalan Udara Terbaik Tanya aja Secara ilmu Kesehatan Tanya Kita bukan Ahlinya Tapi kita pernah Dengar-dengar Itu udara Terbaik Untuk Jantung Dan orang Yang banyak Penyakit Penyakitnya Kadang-kadang Ini dari Ada juga Orang penyakit Karena memang Ujian Tapi Kebanyakan Kalau sebab itu Gara-gara Apa Gara-gara Kurang sedekah Sedekah Biar Biar sehat Ya Salam Kalau sedekah Cari yang paling Gede Disitu Duit Ente Paling Gede Taruh Disitu Gak ada Ceritanya Orang Suse Tidur Pagi Hati-hati Tidur Pagi Apalagi Yang subuhnya Telat Sumber Penyakit Macem-macem Penyakit Subuh Telat Isinya Penyakit Apalagi Jadi penyakit Sebelum Subuh Bangun Mandi Minum Air Anget Ya Salam Makan Korma Tujuh Kalau Belum Kuat Tiga Dulu Kan gitu Salat Tahajud Jalan Kaki Sambil Jalan Baca Tasbih Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil Aliyyil Azim Astaghfirullah Barangin istighfarnya Salawatnya Baca Apaan aja Baca Kalau punya Apalagi Quran Baca Jalan Kaki Wah Itu Mantap Jadi pulang Dari masjid Udah kagak pikiran Buat olahraga lagi Ngabisin waktu aja Itu adalah Olahraga tadi Plus Ibadah Ngapain Ngabisin waktu Apalagi olahraga dicampur Laki perempuan Kalau ngeliat Ada aurat perempuan Terlihat Jadi maksiat Bukan jadi Kesehatan Kan yang ngasih sehat Allah Bukan 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 olahraga kita Allah yang ngasih sehat Kita Keyakinan kita Umat islam begitu Mesti jaga Rambu-rambunya Gitu Para hatir Ya salam Kan kita kewajiban Nyampein Biar baik Semua Biar seneng Semua Hidupnya Gitu Nah terus Kalau habis olahraga Minum dikit-dikit Dulu Jaman saya Dina Omar Ini pernah cerita Minggu lalu Ini Ganti Sips ini Ganti orang Sebagian Saya pernah Sampaikan Ini saya Sampaikan lagi Karena penting Saya Dina Omar Bin Khattab Ya Itu pernah Sekali waktu Beliau lagi Lelah Lagi kepanasan Ketemu kemah Kemah Ada seorang Anak kecil Lagi baca Quran Dalam kemah Dia bersalam Kemudian Anak kecil itu Keluar Waalaikumussalam Anak kecil itu Marhaba Ya amiral mu'minin Katanya Saya butuh Minum Boleh saya dikasih minum Sebentar Ya amiral mu'minin Dikasih Ternyata Minumannya Dipotong-potongin Batang pohon Jadi ini Minuman ini Nggak kosong Begini nih Batang pohonnya Banyak Kebayangin deh Batang pohon Kecil-kecil Ngerti ya Batang daun deh Batang daun Batang pohon Saya salah ngomong Batang apa ya Batang daun Kecil-kecil sini Jadi itu kan Kalau mau minum kan Susah itu Begini minumin nih Biar gak masuk Biar gak masuk Ya kan Sedina Umar Begitu ngeliat Kayak begini Maksud kamu Apa gak sih Seperti ini Ini anak usia Sembilan tahun Udah punya ilmu Kayak begini Itulah orang dekat Sama Allah Apa dia bilang Ya amiral mu'minin Badanmu sedang lelah Kalau kau Tidak aku berikan Seperti itu Saya takut kau Minum terlalu banyak Dan akan membahayakan Jantungmu Ya amiral mu'minin Sengaja Aku berikan Batang-batang Daripada daun itu Agar kau Minumnya sedikit Demi sedikit Supaya jantungmu Tetap sehat Ya amiral mu'minin Ini ilmu Anak gak dapet Dari dokter Anak dapetnya Dari kitab Ya gak tau Kalau kedokteran Udah nemukan sekarang Olahragawan Blak-blak-blak-blak Jantungnya lemah Lagi capek Minum banyak Apalagi lagi capek Minum yang manis Dingin lagi Kalau fisiknya masih kuat Lemes doang deh Tapi kalau fisiknya Udah gak kuat Udah ada lemah jantung Langsung Serangan Ini ilmu Ada di kitab-kitab Ada di islam Ilmunya Karena yang dapet Petunjuk dari Allah Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Siang Padahal rata-rata Begitu Orang lagi capek Carinya yang dingin Yang dingin Minumnya Blok-blok-blok Berdiri lagi Gak baca doa Udah parah Udah 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 Aduh Ya Allah Ya Karim Jangan begitu Kita ikutin Nabi kita Nabi kita Muhammad Sahabat Sahabat jauh-jauh Dulu Berangkat Ke negara-negara lain Pada aman Pada sehat Bokuda Bah kalau kita udah Lemah semua Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Nabi Musa Bingung Lewat mana Ke negeri Madian Jalannya Arahnya kemana Doa lagi Sama Allah Nabi Musa berkata Semoga Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Kepada aku Jalan yang benar Menuju Madian Akhirnya kalau ditafsir Dikatakan Allah mengutus Malaikat Menggunakan Tongkat Tongkat itu Di Geser Atau di apa Tongkat itu di apa Dijadikan apa Sebagai garis Ketanah Terus Sampai berbentuk Apa Berbentuk apa Berbentuk apa sih Kalau habis di garis Gitu Hah Iya Berbentuk Pijak Berbentuk Pijak Ikuti garis itu Ya Musa Jadi dia tinggal Ngikutin garis itu Tapi perjuangan Perjalanannya Delapan hari Imam Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Mengatakan Nabi Musa Pada saat itu Sampai makan daun Di tengah jalan Dan sendalnya pun Habis Sehingga Begitu Beliau Sampai di Madian Beliau Sempat Muntah daun Dan Kakinya Luka Karena Berjalan Tanpa Alas kaki Tapi inilah Perjuangan Yang dilakukan oleh Nabiullah Musa Nah ini ilmu besar Disini Ini asik Begitu Sampai di Madian Gak kenal Temen Gak kenal Temen Gak ada temen Mana temen Saudara Mana Tuh Gimana caranya Dapetin temen Gimana caranya Dapetin Saudara Kuncinya Adalah Gimana caranya Dapetin Rahmat Allah Subhanahu Wadah Itu Jangan salah Berfikir Kadang-kadang Orang Mohon maaf ya Orang nih Baru sarjana Pengen cari kerja Yang dicari Kerjaan Sekalinya dapat Nyusahin kerjaan Udah kerjaannya Susepaya Gaji kecil Kebutuhan Banyak lagi Kurang keberkahan Ada orang Nyari jodoh Harim yang dicari Perempuan yang dicari Capek Ada orang Kabarin lagi Sini-sini Lihat nih Taruh nih Tempat ini Bagus nih Perempuannya Cakep Baik Keluar kebaik-baik Yuk Ke sana Ditolak lagi Jalan lagi Besok Ke sana Capek Bisa putus AC Eh putus AC Enggak dingin dong Bukan putus AC Putus AC Ya salam Kok bisa keluar Putus AC nih Bisa ngetren nih Bahasa ini Jadi para hadirin-hadirat Ente kalau Mau nyari kerja Ente Mau nyari penghasilan Ente Mau nyari jodoh Ente Mau nyari temen Ente Mau nyari saudara Bukan mereka Yang ente cari Tapi apa Rahmat Allah Yang ente cari Ya salam Itu kuncinya Nabi Adam Alaihissalatuh Wasallam Dengan ibunda Hawa Alaihissalam Turun di muka bumi Nabi Adam gak tahu Dimana saya dati Hawa Hawa tidak tahu Dimana Nabi Adam Bumi ni Gede kayak begini Gak saling tahu Dimana Keduanya berdoa Kepada Allah Wahai Tuhan Kami Allah Kami zolimi Diri kami sendiri Ya Allah Jika engkau Tidak mengampuni kami Jika engkau Tidak merahmati kami Arti memberikan Rahmatmu untuk kami Kami masuk dalam Golongan orang merugi Tidak ada Nabi Adam menanya Dimana Hawa Hawa tidak bertanya Dimana Adam Yang berduanya Cari adalah Ampunan dan rahmat Allah Otomatis Begitu Ampunan dan rahmat Allah Didapatkan Keduanya Dipertemukan Di sebaik-baik Tempat Dan menjadi Keluarga yang Barakah Mendapatkan Anak keturunan Ini manusia Ya salam Ente Luar biasa Ya kita cari Rahmat Allah Kasih tau tuh Orang Ini dulu Ada satu Saya punya kenalan Tiba-tiba dia Apa namanya Terperangkap Dalam utang Yang besar Ini orang sekarang Hati-hati Ya Sama Utang-utang Ribawi Hati-hati Terperangkap Semoga Allah Ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Akhirnya Dia bingung Ya Allah Penghasilanannya Gak cukup Buat makan Ngubayar utang Miliaran Gimana caranya Dia ngidar Kesana Kesini Dia temuin Kiai Belum ada yang mantep Jawabannya ke dia Terakhir Ketemu pengusaha Di Jakarta Di pengusaha Suka bolak-balik Saudi Jakarta Begitu Ketemu Dia bilang Ini gimana nih Kata si pengusaha Udah aja Gak usah Repot-repot Itu duit kecil Bagi Allah Ya kan ini duit besar Bagi ente Bagi Allah kecil Bener gak Sepakat gak Sepakat Udah ente cari aja Rahmat Allah Kelar di urusan Ente cari aja Kasih sayang Allah Kelar di urusan Jadi kedatangan Nabi Musa kemudian Bukan nyari sahib Bukan nyari saudara Yang Nabi Musa cari Rahmat Allah Dengan rahmat Allah Itulah Akhirnya Nabi Musa Mendapatkan saudara Akhirnya Nabi Musa Mendapatkan teman Akhirnya Nabi Musa Mendapatkan jodoh Bagaimana kisahnya Nantikan episode Yang akan datang Ya salam Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K.